Pukulan Naga Sakti Jilid 18 Sikap Cio Tintin yang begitu memperhatikan dirinya membuat anak muda itu teringat pula akan sikapnya terhadap Cio Tintin di masa lalu, rasa malu dan menyesal segera timbul dalam benaknya membuat anak muda itu pelan-pelan menurunkan kembali sepasang telapak tangannya. Baru saja amarahnya sirap, pintu gerbang kembali dibuka orang, lalu muncullah Bu Nainai dengan wajah dingin dan kaku serunya, Budak Tin menjadi kehilangan semangat gara-gara aku melarang berbicara denganmu, demi dia terpaksa aku akan mengizinkan kalian untuk bertemu sekali lagi, Begitu mengetahui kalau dia boleh berjumpa sekali lagi dengan Cio Tintin dan ia tahu bila sampai bertemu dengan gadis itu berarti dia dapat mencari tahu kabar tentang si Toan Kim Hong, TNKHI menjadi girang sekali. Tidak menanti Bu Nainai menyelesaikan kata-katanya, dia segera menjura sambil ujarnya, Bu Ampua ucapkan banyak terima kasih atas kebaikan lo Ciampua ini, Dengan langkah lebar dia lantas berjalan masuk ke dalam ruangan kuil Sem Siman. Mendadak Bu Nainai membentak lagi, lelaki tak boleh memasuki kuil ini, Tin Tin akan keluar untuk menjumpai dirimu di sini, Tunggu saja di tempat berada di bawah kekuasaan orang, terpaksa TNKHI harus menerima semua perintah, sahupnya dengan cepat, baik di atas wajahnya, Ia sama sekali tak berani memperlihatkan rasa tak senangnya. Untung Cio Tintin tidak menyuruhnya menunggu terlalu lama, hampir bersamaan waktunya dengan mundurnya Bu Nainai dari situ, gadis tersebut telah muncul pula di depan pintu. Dalam pertemuan kali ini, tanpa menunggu Cio Tintin bersuara, TNKHI segera berkata lebih dulu, Enci Tin, siyaute merasa bersalah kepada muair mata bercucuran membasai wajah Cio Tintin, dia tertawa hambar. Adik Eng, kau jangan terlalu menyalahkan dirimu, kau toh tidak berbuat apa-apa terhadap Enci, setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, adalah si Toan Kim Hong yang adik Eng kehendaki, Enci betul-betul tidak mampu untuk mendapatkannya, Kenapa? Apakah sini tak mau menolong jiwa orang teriak TNKHI dengan cemas? Di balik perkataan itu, lamat-lamat, dia seriktakan pula nada menegur. Cio Tintin lantas membeber. Page, missing, oleh sebab itu, dengan membawa keyakinan pasti berhasil dan tak boleh sampai gagal, dia mundur ke tepi puncak di mana terdapat sebuah tanah lapang yang datar. Kemudian hawa sakti siantian Buhek Jigi Sinkangnya dikerahkan mencapai 12 bagian, diiringi suara yang amat nyaring, ke 10 jari tangannya yang disertai tenaga penuh langsung menerjang ke tengah telaga. Berbicara menurut tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sekarang, sekalipun selembar lempengan besi baja pun mungkin tak akan sanggup menahan serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu. Waktu itu, tubuhnya masih melayang di tengah udara, meski jaraknya hanya beberapa tombak namun membawa suara desingan yang memekikan telinga, dari sini bisa diketahui betapa dasyatnya tenaga serangan yang disertakan dalam serangan tersebut. Ketika TNKHI menerjang sampai di tepi telaga, mendadak terjangannya yang dasyat itu seolah-olah terhadang oleh selapis tenaga tak berwujud yang besar sekali, jangankan maju lebih depan bahkan dikala badannya terhenti muncullah suatu tenaga pantulan yang sangat kuat melemparkan badannya ke belakang. Cepat nian tenaga lentingan tersebut, dalam sekejap metel, tubuhnya sudah terlempar sejauh beberapa kaki lebih dari tempat semula. Merasa tubuhnya dilemparkan keluar tebing, TNKHI sama sekali tidak gugup atau panik, pikirnya, di bawah awan putih sana, paling cuma tebing-tebing bukit belaka apanya yang perlu ku takuti. Dia lantas menghimpun tenaga dalamnya lalu menggunakan ilmu bobot seribu untuk mengeram tenaga lentingan tersebut, sehingga badannya lurus jatuh ke bawah jurang. Beberapa kaki permulaan, hatinya masih tenang sekali, bahkan dia berencana begitu mencapai tanah maka dia akan mencobanya sekali lagi. Siapa tahu daya luncur tubuhnya Tian Lamatian bertambah cepat, bahkan permukaan tanah yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Dalam waktu singkat, ia telah menembusi beberapa lapis awal tebal, bahkan meluncur terus ke bawah. Dengan cepat, dia melongo ke bawah, begitu menyaksikan jurang yang menganga di bawah sana, terkesiaplah hatinya, ia merasa sukma serasa melayang meninggalkan raga. Rupanya tempat di mana TNKHI mulai dengan terjangannya tadi justru merupakan tepian yang paling ujung dekat jurang namun oleh karena awan amat tebal, sulit untuk melihat keadaan di bawah, akibatnya terjadilah kesalahan yang fatal. TNKHI sudah mempunyai pengalaman dua kali tercebur ke dalam jurang, rasa kaget hanya melintas sesaat dalam benaknya untuk kemudian menjadi tenang kembali. Mula-mula dia himpun dulu semua perhatiannya menjadi satu, lalu keempat anggota badannya direntangkan lurus ke depan. Berbentuk seperti burung sedang terbang kemudian sambil mengerahkan tenaganya untuk menggembungkan pakaiannya, dia mencoba untuk mengeram daya luncur badannya sehingga jauh lebih lamban. Sementara itu sepasang matanya yang tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu untuk mencari tempat untuk berpijak. Tiba-tiba dia berpekek panjang, tubuhnya segera menukik ke samping dan meluncur ke atas sebatang pohon siung lebih kurang 3-4 kaki di hadapannya. Ketika menimpa batang pohon yang pertama, oleh tenaga tekanan yang kuat pohon itu segera patah menyusul kemudian batang pohon kedua secara beruntun dia menumbuk 5 batang pohon sebelum daya luncurnya yang kuat itu sudah terpunahkan sebagian besar. Berada dalam keadaan begini, kembali dia berpekek nyaring, sambil menekuk pinggang badannya segera melayang turun di atas batang pohon yang terakhir, waktu itu daya luncurnya sudah hampir hilang, sehingga ketika mencapai di atas dahan, daya luncurnya sudah tidak mirip dengan orang yang terjatuh dari ketinggian lagi. Baru saja badannya berdiri tenang dan siap melompat ke atas permukaan tanah, mendadak ia mendengar suara hlaan nafas lirih berkumandang datang dari samping kirinya. Dengan cepat pemuda itu meluncur ke arah mana berasalnya suara itu, sementara dalam hati ia berpikir, bila di sini ada orang, berarti jalan menuju ke lembah pasti ada, biar kemohon petunjuk darinya tiba di tempat tujuan, ternyata tempat itu adalah sebuah dinding batu yang besar, datar dan licin, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Baru saja dia akan memanggil, mendadak suara itu berkumandang lagi dari arah lain, dengan cepat dia menerjang ke sana, tapi suara tersebut telah berpindah lagi ke arah yang lain, begitu seterusnya, TNKHI harus menubruk ke sana menubruk kemari tanpa berhasil menemukan orangnya. Merasa dirinya dipermainkan, timbul rasa gusar dalam dada anak muda itu, dia segera bertolak pinggang dan berteriak keras, jika punya kepandayan, hayolah keluar untuk beradu tiga buah pukulan denganku, jika kau main sembunyi terus, aku segan untuk menggubris dirimu lebih jauh, dari empat delapan penjuru segera berkumandang pula suara yang sama. Terdengar orang itu menjawab, kau tak usah berlagak dulu, kalau punya kepandayan coba temukan loh, jangan toh baru tiga buah pukulan, seratus pukulan pun tak menjadi soal, menyusul kemudian suara yang sebentar di timur sebentar di barat berkumandang kembali di sisi telinga TNKHI. TNKHI benar-benar tak sanggup menahan rasa mendongkolnya, dengan cepat diakerahkan ilmu Tian Leong Sin Hoat untuk melacaki sumber dari suara itu. Lambat laun di atas wajah TNKHI segera muncul rasa kaget dan tercengang yang sangat tebal, tapi kemudian suatu sikap seperti memahami akan sesuatu menyelimuti wajahnya, dengan cepat badannya mulai menarikian kemari mengikuti bergemanya suara yang melambung tak menentu. Rupanya sudut arah berasalnya suara itu selalu tertentu, waktunya bergema pun tetap dan sangat berirama, hal ini dengan cepat menimbulkan suatu ilam bagi TNKHI untuk mengikuti arah suara dan irama tadi dengan seksama. Karena dengan cepat dia mengetahui kalau gerak perpindahan badan itu sesungguhnya adalah serangkaian ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, bahkan kedasyatannya jauh melebih ilmu Tian Liyong Sin Hoat dari Tian Liyong Pei. Sejak TNKHI menyelesaikan pelajaran silat aliran Tian Liyong Pei, sikap kakunya untuk tidak mempelajari ilmu silat aliran lain sudah mulai mengalami perubahan, maka dalam keadaan seperti itulah diam-diam ia terima kebaikan orang tersebut. Ketika untuk ketiga kalinya orang itu mewariskan ilmu gerakan tubuhnya yang sangat lihai dengan ilmu petunjuk suara, TNKHI telah berhasil menguasai segenap kepandayan itu secara sempurna. Menghadapi bakat yang begitu bagus dari TNKHI, orang itu segera menghela napas panjang, katanya, A-A-A-I, kau benar-benar berbakat bagus, akhirnya ilmu hukong keng im, cahaya kilat lintasan bayangan, Lohu ini berhasil juga mendapatkan pewarisnya mungkin saking girangnya mendapatkan pewaris yang pandai, orang itu jadi teledor, helaan napas tersebut sama sekali tidak disampaikan dengan ilmu HWE intus yang, gemas suara mengacaukan arah, sehingga TNKHI segera dapat mengenalinya berasal dari tengah pohon di mana dia berada semula. TNKHI segera menggunakan ilmu hukong keng im yang baru dipelajarinya untuk menyelingap ke depan pohon besar itu sebelum orang tadi menyelesaikan kata-katanya, sambil menjura di alantas berkata, Boampu TNKHI dari Tianlong Pei mengucapkan banyak terima kasih atas pelajaran ilmu sakti dari Lociampu. Orang itu benar-benar sangat aneh, Mendengar ucapan terima kasih itu, dia malah berkata dengan dingin, Kau tak usah berterima kasih kepadaku, Lohu tidak memberikan kebaikan apa-apa kepadamu, hal ini hanya bisa dianggap sebagai jodohmu yang baik. TNKHI segera mendongakan kepalanya, lebih kurang satu kaki di atas pohon itu terlihatlah sebuah lubang kecil. Di tengah lubang itu muncullah seraut wajah yang warnanya hampir persis dengan warna kulit pohon, seandainya dia tidak memiliki sorot metu yang tajam sehingga memancing perhatian orang, sulit rasanya untuk menemukan raut wajah orang itu. TNKHI saling bertatapan metu sekejap dengan orang dalam pohon itu. Dia merasa sorot metu orang itu tidak sedingin nada. Suaranya, baru saja ia merasa bingung apa yang mesti diutarakan, tiba-tiba dengan senyuman dikulum orang itu telah berkata lagi, apakah kau dipantulkan oleh tenaga pantulan yang terpancar dari telaga di atas bukit sana dari mana lociampu bisa tahu seruti NKHI keheranan. Lohu adalah orang yang sudah berpengalaman, tentu saja dapat menebaknya dengan tepat, Cuma nasib lohu tidak sebaik nasibmu, boleh juga dibilang tenaga dalam lohu pada 60 tahun berselang tidak sesempurna tenaga dalammu sekarang, sehingga akhirnya aku jadi mati tidak hidup pun tidak. Lociampu menderita luka bukan hanya terluka saja, seandainya tidak ada pohon Ciyang Siong ini, lohu sudah tewas semenjak 60 tahun berselang, jadi pohon Siong ini adalah pohon Ciyang Siong perlu diketahui, Ciyang Siong adalah sejenis pohon Siong yang mengandung bau harum seperti kayu cendana, kasiatnya luar biasa dan dapat melanjutkan kehidupan manusia sakit atau lemah, boleh dibilang pohon itu termasuk sebatang pohon aneh. TNKHI pernah membaca keterangan tentang pohon ini dari kitab pertabiban milik Wik Geng Tian, tak heran kalau dia berseru kaget dan heran. Sewaktu terjatuh kemari, nadiku sudah putus tiga bagian, kata orang dalam pohon itu, coba kalau tak ada pohon Ciyang Siong ini, bayangkan saja, apakah aku bisa hidup sampai kini walaupun luka yang lociampu menderita amat parah, setelah melalui pengobatan selama puluhan tahun, tentunya lukamu itu sudah sembuh bukan orang itu segera tertawa getir. Dengan kasiat pohon Ciyang Siong, semestinya lukaku sudah sembuh dan kini sudah meninggalkan lembah ini, sayang nasib lohu memang jelek, justru sesaat sebelum latihanku selesai, jalan darah Jin Tiong hiatku kena dipatuk oleh seekor burung sehingga usaha lohu selama ini gagal total, jangankan meninggalkan lembah untuk keluar dari pohon pun tak mampu, Tiengkahi tahu akan kasiat pohon Ciyang Siong yang dapat menyambung hidup manusia, sekalipun kakek itu tidak makan tidak minum di atas pohon karena ia mendapat saluran hawa dan sari makanan dari pohon tersebut, sepanjang hidup ia tak perlu murung atau khawatir kelaparan. Hanya saja untuk menyembuhkan luka memang dibutuhkan kekuatan sendiri untuk mengobatinya. Dewasa ini, Tiengkahi sudah merupakan seorang tabib sakti, selain itu, dia pun masih memiliki sebutir pil toh miyakimwan, dengan wataknya sudah barang tentu dia tak akan sayang untuk mengorbankan sebutir toh miyakimwan guna menolong kakek dalam pohon itu, apalagi dia sudah menerima kebaikan lebih dulu, sudah barang tentu dia tak akan sayang untuk mengorbankannya. Sambil menarik napas panjang, Tiengkahi segera melompat naik ke atas pohon, tanpa menerangkan alasannya, dia segera menjejalkan sisa pil toh miyakimwan yang dimiliknya itu ke mulut kakek, kemudian telapak tangannya ditempelkan di atas jalan darah pelkwee hiat kakek itu dan menyalurkan hawa murninya. Sepertanak nasi kemudian Tiengkahi baru melayang turun kembali ke tempat semula, katanya sambil tersenyum, silakan lo Chiampo coba mengerahkan tenaga, coba periksalah apakah lo kamu telah sembuh kakek dalam pohon itu segera bersemedi beberapa saat, mendadak ia berpekik nyaring, menyusul kemudian dari balik pohon berkelebat lewat sesosok tubuh yang putih bersih dan menyelingap masuk ke dalam hutan. kiranya kakek itu sudah terkurung selama 80 tahun lamanya dalam pohon Chiang Siong, pakaian yang dikenakan sudah hancur dan rusak, dia merasa sungkan pula untuk berjumpa dengan Tiengkahi dalam keadaan telanjang, maka untuk sementara waktu dah menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, kakek itu muncul kembali dengan bagian vitalnya tertutup di daunan, begitu muncul dari hutan, dengan wajah berseri karena gembira katanya, lohu masih bisa lolos dari bencana, kesemuanya ini adalah pemberian dari tisau hiap, mulai sekarang, ketika didengarnya nada suara orang itu kurang beres, dia kuatir ucapan orang itu melampaui batas sehingga akhirnya sukar diatasi, buru-buru dia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menukas. Tadi lociampu telah mewariskan ilmu gerakan tubuh hukum kengim kepada boampual, apapula arti dari sebutir pil toh miyakimuan? Bagaimana kalau kita berdua sama-sama tidak berhutang lama sekali kakek itu mengawasi wajah TNKHI yang tampan berbicara, akhirnya dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, 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 suatu keputusan yang bagus sekali, kalau begitu marilah kita berteman saja, kalau toh lociampu begitu memandang tinggi diri boampual, lebih baik tak usahlah bertindak kelewat sungkan, bagus sekali, kalau memang begitu kita berteman, tolong lepaskan dulu satu setel pakaianmu agar bisa kukenakan, haaah, maaf kalau boampual lupa akan hal itu TNKHI tertawa. Cepat dia meloloskan jubahnya dan diberikan kepada kakek itu. Hei, kalau toh kita sudah berteman apalagi mengikat tali persahabatan yang akrab, janganlah menyebut aku sebagai lociampuah, lociampuah terus, tak sedap rasanya didengar, kata kakek itu lagi, aku lihat lebih baik kau memanggil Lokian kepadaku dan aku memanggil Tilote kepadamu. Bagaimana pengalaman yang diperoleh TNKHI selama ini sudah bertambah banyak, dia tahu bila bersahabat dengan manusia-manusia aneh dalam dunia persilatan, paling baik kalau bersikap belak-belakan dan tanpa disertai segala adat kesopanan, maka kemudian sahutnya, jika Lokian berkata begitu, biarlah NKHI menurut Lokian manggut-manggut sambil tertawa. Bagus, bagus, aku pun sungkan untuk meributkan soal sebutan lagi, Lokian atau kian lo keduanya sama saja, sekarang mari kita berusaha mencari akal untuk keluar dari lembah ini, waktu itu TNKHI sendiri pun tak sempat menanyakan asal-usul dari Lokian lagi, tapi tanpa disengaja justru dia bersahabat dengan seorang asli yang bakal membantu usahanya dalam menanggulangi keganasan kaum iblis di kemudian hari. Begitulah, mereka berdua segera berputar-putar di bawah lembah itu untuk mencari jalan keluar, setengah harian sudah lewat, namun empat penjuru hanya bukit yang menjulang ke angkasa, padahal kekatnya tiada jalan yang ditemukan untuk keluar dari lembah tersebut. TNKHI masih teringat akan usahanya untuk mendapatkan si Toan Kim Hong tanpa terasa serunya dengan cemas, benarkah sudah tak ada jalan keluar dari lembah ini mendadak Lokian menepuk kepala sendiri sambil berseru, Aha, aku telah mempunyai sebuah harapan yang dapat dicoba. Dengan cepat ia lari menuju ke belakang sebuah batu besar di kaki tebing sana, tak lama kemudian terdengar ia bersorak gembira, pilote, cepat kemari. Di sini benar-benar terdapat hal yang mencurigakan, mendengar teriakan itu, dengan cepat TNKHI lari menghampirinya, tiba di belakang batu ia saksikan munculnya sebuah gua kecil di atas dinding bukit, dari dalam gua itulah suara Lokian kembali berkumandang keluar, pilote, cepat masuk tanpa sangsi lagi TNKHI segera menerobos ke dalam gua kecil itu, matanya segera terasa silau, ternyata ruangan di dalam gua itu tinggi dan lebar, suasana pun terang-benderang bagaikan di tengah hari bolong saja. Waktu itu Lokian sedang berdiri di tepi sebuah kolam di tengah gua, matanya terbelalak lebar dengan mulut melongot, lama sekali dia berdiri termangu-mangu. TNKHI segera lari menghampirinya, tapi apa yang kemudian terlihat olehnya membuat pemuda itu pun menjerit kaget, si Toan Kim Hong saking gembiranya untuk beberapa saat dia pun tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Ternyata di tengah kolam kecil yang dikelilingi pagar kemalap putih tumbuh sekelompok si Toan Kim Hong yang hijau dan subur, tumbuhan itu nampak jauh lebih segar dan besar bila dibandingkan dengan si Toan Kim Hong yang berada di puncak Samyang Hong. Yang lebih mengembirakan lagi adalah di tengah rumpur si Toan Kim Hong itu, terdapat pula sebiji buah tiang kim ko. TNKHI yang sudah kenyang membaca buku pelajaran ilmu pertabiban milik Wik Keng Tian, begitu melihat bentuk buah tiang kim ko, dia segera tahu kalau sas masak sudah hampir tiba, kenyataan ini membuat hatinya kembali bergolak keras. Ia menaruh perasaan menyesal yang amat mendalam terhadap Cio Tintin, oleh karena itu, timbul hasratnya untuk memetik buah tiang kim ko itu dan menghadiahkan kepada Cio Tintin. Sementara itu terdengar Lokian sedang menghela nafas panjang, lalu gumamnya, A.A.I., sudah terlambat, sudah terlambat, bila segala sesuatunya berlangsung pada 60 tahun berselang, Oh 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 oh, betapa indahnya waktu itu, Lokian, dari mana kau bisa tahu kalau di dalam ini terdapat sebuah gua tanda tanya mendadak TNKHI bertanya dengan keheranan. Sudah lama aku tersekap dalam batang Cilang Siong, meski orangnya tak dapat bergerak, namun pandanganku bisa mencapai tempat yang sangat luas. Aku masih ingat setiap 10 tahun sekali pasti ada sepasang monyet putih yang berjalan keluar dari batuan di belakang sana, setelah melakukan pemeriksaan sebentar di sekeliling tempat ini, mereka pun pergi dengan begitu saja. Aku lihat di hari-hari biasa sepasang monyet itu tak pernah munculkan diri, dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau mereka datang dari tempat luar, tapi kalau dipikirkan lagi tempat yang dimasuki monyet itu, bisa ku duga kalau di belakang batu pasti terdapat sebuah lurong yang berhubungan langsung dengan tempat lain, sungguh tak kusangka ternyata di sini terdapat si Toan King Kong, TNKHI kembali menuding ke arah kolam yang dipagari dengan batu kemala putih itu. Kemudian ujarnya, jika dilihat dari pagar batu kemala putih di tempat ini, bisa diketahui kalau si Toan King Kong tersebut ada pemiliknya, sekarang tuan rumah tak ada di sini, bila kita harus mengambil barangnya tanpa permisi, rasanya hal ini kurang sesuai, tapi jauh-jauh Siaw Te datang kemari tujuannya adalah untuk mendapatkan si Toan King Kong tersebut, aaaai, kenyataan ini benar-benar membuat Siaw Te jadi serba salah. Mendengar perkataan itu, Lokian segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Pilote, kau betul-betul kelewat disiplin, seandainya benda ini ada pemiliknya, masa tiada orang yang menjaga di sini kalau benda itu tiada pemiliknya, apakah pagar batu kemala putih itu merupakan barang ciptaan alam? Mungkin saja si Toan King Kong tersebut ada pemiliknya di masa lalu, tapi sekarang sudah merupakan benda tanpa tuan, apa maksud lo? Kian berkata begini sudah 60 tahun lamanya lo who tinggal di sini, seandainya tuan rumah masih ada, masa dia tak pernah keluar dari gua tersebut walau hanya satu kalipun TNKHI berpikir sebentar, dia segera merasa kalau ucapan Lokian ada benarnya juga, namun hatinya belum lega, maka dia pun berteriak memanggil pemilik gua. Siapa tahu suasana tetap sepi dan tak seorang manusia pun yang membunculkan diri, kenyataan ini segera membuat anak muda tersebut menjadi lega hati. Ia sudah pernah merasakan kelihayan dari Leng Suon Cheng KHI, mau tak mau dia harus mempercayai ucapan Ciu Tintin maka kali ini dia mengikuti caranya dengan menempelkan ranting di atas kolam sambil menantikan tibanya waktu. Siapa tahu sewaktu dicoba, di atas permukaan kolam itu tidak diliputi oleh kabut Leng Suon Cheng KHI. Dengan begitu, berarti si Toan Kim Hong bisa diambil setiap saat bila mana dibutuhkan. TNKHI bukan seorang yang terlalu kemaruk dengan benda mestika, apalagi harus memburu waktu pulang, dia tak sempat untuk menunggu sampai masaknya buah Tiang Kim Kho lagi. Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah lalu melejit ke udara, begitu badannya mencapai tiga dipa di atas kolam, tangannya segera menyambar daun si Toan Kim Hong. Apalah yang terjadi? Ketika tangannya menyentuh daun si Toan Kim Hong, ternyata benda itu hancur menjadi bubuk, secara beruntun TNKHI mencabut lagi beberapa batang, tapi kenyataannya begitu semua. Hal mana membuat anak muda itu menjadi tertegun, sehingga tanpa terasa tangannya menyentuh buah Tiang Kim Kho yang belum matang. Anehnya, begitu buah Tiang Kim Kho tersentuh, mendadak dari dasar tanah berkumandang suara gemuruh yang amat keras. Pada saat itulah, Lokian berteriak keras, pilote, cepat kembali, semua benda dalam gua ini aneh sekali, jangan kelewat gegabah, tidak menanti ucapan Lokian selesai diutarakan, TNKHI telah melayang kembali ke samping tubuh Lokian. Daun si Toan Kim Hong itu palsu, serunya tertahan. Belum habis dia berkata, dinding gua di seberang mereka telah bergerak turun ke bawah, lalu muncullah sebuah pintu di balik itu suasana gelap gulita, tampaknya dalam sekali. Pada saat itulah, tiba-tiba dari dalam pintu memancar keluar kilatan cahaya tajam, kemudian muncul sebuah kereta dari balik pintu, di atas kereta duduk seorang kakek berbaju pendeta yang tersenyum simpul. Begitu sampai di depan pintu, kereta itu segera berhenti. Berhubung kereta itu bergerak dan berhenti secara otomatis tanpa ada yang mendorong, kedua orang itu sama-sama merasa keheranan. Tangan kanan Toso tua di atas kereta itu lurus ke depan dada dengan gaya mendorong tapi tangan itu sudah kaku tanpa bergerak. TNKHI maupun Lokian dapat membaca, di atas telapak tangan Toso tua itu tertera beberapa huruf yang berbunyi, pintu Tio Biau Leong. TNKHI tak tahu siapakah Tio Biau Leong itu, sebaliknya paras muka Lokian segera berubah serius setelah membaca tulisan itu, sambil menarik tangan TNKHI serunya, pilote, kita telah bertemu dengan seorang Lokian Pual, dengan cepat dia memberi hormat lebih dulu sambil berkata, angkatan muda dari dunia persilatan Kian Kim Siang menjumpai Tio Lokian Pual, melihat Lokian sudah memberi hormat. TNKHI merasa walaupun dirinya seorang Chiang Bun Jin, namun usianya masih muda meski terhadap ketua partai lain dia bersikap sama sederajat, namun berbeda halnya bila berhadapan dengan seorang bulim Chiang Pua. Maka dia pun segera turut memberi hormat sambil berkata, Bu Ampua TNKHI memberi hormat, baru saja kedua orang itu membungkukan badannya memberi hormat tiba-tiba terdengar suara senjata rahasia berkelebat lewat tepat dari atas kepala mereka. Andai kata mereka tidak lagi membungkukan badan untuk memberi hormat, niscaya tubuh mereka akan menjadi sasaran senjata rahasia. Menyusul kemudian terdengar senjata rahasia itu menghajar di atas semacam benda besi di belakang tubuh mereka dan menimbulkan tujuh kali suara dentingan nyaring. Ternyata senjata rahasia itu semuanya berjumlah tujuh batang. Sudah barang tentu dengan kepandaian silat yang mereka miliki sekarang, jangankan baru tujuh batang senjata rahasia, sekalipun lebih banyak juga jangan harap bisa melukai mereka sekalipun tak bisa ditangkap paling tidak akan terpukur rontok. Namun bila sampai benar-benar terjadi demikian, keadaannya akan menambah runyam. Sebab asal senjata rahasia itu ada sebatang saja yang tidak mengena di atas lempeng besi di belakang situ, maka TNKHI dan Kian Kim Siang jangan harap bisa keluar lagi dari dalam gua tersebut. Ternyata di situ telah dipasang semacam alat rahasia yang amat lihai, seandainya TNKHI dan Kian Kim Siang tidak mempunyai niat untuk menghormati angkatan tua, maka berarti pula mereka tak tahu sopan santun. Seseorang yang tak tahu sopan santun tentu akan menganggap senjata rahasia yang menyambar lewat sengaja ditujukan kepada mereka. Maka serta-merta mereka akan merontokkan senjata rahasia itu. Bila senjata rahasia itu tak bisa menghajar lempengan besi di belakang mereka, maka hal ini akan berakibat alat rahasia berikutnya yang jauh lebih lihai tak dapat dikendalikan. Jadi sesungguhnya, justru karena sopan santun mereka itulah, tanpa disadari mereka berdua telah berhasil meloloskan diri dari suatu bencana besar. Begitu ketujuh kali dentingan tersebut berkumandang lewat, Tio Biao Leong menarik tangan kanannya dan meluruskan telapak tangan kirinya. Di atas telapak tangan itu tertera pula dua patah kata yang berbunyi, silakan masuk menyusul kemudian, kereta itu secara otomatis mundur kembali kebalik pintu. Tiengkahi tidak tahu akan asal usul dari Tio Biao Leong, maka ia tidak turut maju, ke depan Kian Kim Siang segera bisiknya. Lokian, Tio Lo Chiampua. Tio Lo Chiampua adalah seorang tokoh sakti pada ratusan tahun berselang, selakian Kim Siang dengan wajah serius, mari kita ikuti dia orang tua masuk ke dalam lebih dulu, urusan lain kita bicarakan belakangan, dia orang tua menggunakan tulisan sebagai pengganti kata, betul-betul aneh sekali, kembali Tiengkahi berkata, manusia aneh, kejadian aneh banyak sekali di dunia ini. Tio Lo Chiampua, kau jangan sembelarangan menerka. Sementara mereka bercakap-cakap, Tio Biao Leong yang berada di atas kereta telah mengundurkan diri ke dalam ruangan. Tiengkahi dan Kian Kim Siang segera bersama-sama masuk ke dalam ruangan, setelah mengitari sebuah penyekat yang terbuat dari batu kemala hijau, di hadapan mereka terbentang sebuah ruangan besar yang amat lebar dan beralaskan batu kemala putih. Di tengah ruangan di atas pembaringan yang terbuat dari batu kemala, Tio Biao Leong telah duduk bersila di situ menantikan kedatangan mereka. Tiengkahi dan Kian Kim Siang bersama-sama menuju ke hadapan Tio Biao Leong, kemudian setelah memberi hormat, katanya, entah ada persoalan apakah Lo Chiampua mengundang Bua Ampua sekalian berkunjung kemari lagak dari Tio Biao Leong. Waktu itu sungguh amat besar terhadap pembicaraan mereka berdua ternyata tidak menggubris maupun menanggapi. Berulang-ulang mereka berdua menyampaikan kata-katanya, namun Tio Biao Leong tetap tidak menggubris, hal ini membuat mereka jadi tersipu-sipu dan kehilangan muka. Dengan cepat Tiengkahi berpikir, kau pun terhitung seorang tokoh persilatan, tidak sepantasnya bersikap begitu tak tahu adat kepada orang lain dengan perasaan tak puas. Dia lantas berpaling kepada Kian Kim Siang, lalu katanya, Loh Kian, Xiao Teh merasa tak punya jodoh untuk tinggal lebih lama di sini, biarlah aku mohon diri lebih dulu, dia lantas membalikkan badannya siap berlalu dari sana. Sebenarnya Kian Kim Siang sendiri pun sudah curiga, tapi berhubung ia merasa pertemuannya dengan manusia seperti Tio Biao Leong jarang bisa terjadi, apalagi mereka toh sampai di situ, apa salahnya menunggu beberapa saat lagi? Tapi, di hadapan Tio Biao Leong, dia pun merasa kurang leluasa untuk memanggil Tiengkahi, terpaksa sambil membalikan badannya dia menghadang jalan pergi si anak muda itu. Sementara itu, Tiengkahi telah berubah ke arah lain, ia saksikan pintu depan telah tertutup secara otomatis, sedang di atas pintu terteras baris tulisan yang berbunyi, setelah memasuki gua ini berarti kau berjodoh, mengapa tidak menanti sejenak lagi dalam keadaan begini, sekalipun hendak pergi juga tak mungkin bisa pergi. Tidak menanti Kian Kim Siang buka suara, Tiengkahi telah berkata lebih dulu, Tampaknya Tio Lo Chiampo sudah melakukan persiapan di semua bidang, agaknya kita tak bisa berbuat sekehendak hati, terpaksa mereka berdua balik kembali ke depan pembaringan Tio Biao Leong. Waktu itu pikiran dan perasaan mereka sudah jauh lebih tenang, dengan seksama mereka mulai memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Kian Kim Siang yang berpengalaman dengan cepat dapat melihat bahwa Tio Biao Leong yang jauh berbeda dengan manusia hidup biasa. Betul wajahnya mirip orang hidup, namun sama sekali tidak membawa unsur kehidupan. Agaknya Tienghi pun berhasil menjumpai sesuatu yang tak beres, dengan suara lirik dia lantas berbisik, jangan-jangan Tio Lo Chiampo yang berada di pembaringan itu adalah loyannya setelah meninggal Kian Kim Siang manggut-manggut. Ketajaman metelote memang mengegumkan, betul, Tio Lo Chiampo yang berada di atas pembaringan memang sudah meninggal cukup lama, Tienghi berpikir sebentar, lalu ujarnya lagi, tampaknya Tio Lo Chiampo selain lihai dalam ilmu silat, dia pasti lihai pula di dalam ilmu alat jebakan serta senjata rahasia dari mana lote bisa tahu Kian Kim Siang bertanya keheranan. Bukankah Tio Lo Chiampo yang berada di atas kereta itu pun hanya orang-orangan? Kian Kim Siang mengangguk, secara ringkas dia menceritakan kisah yang menyangkut tentang Tio Biao Leong. Ternyata Tio Biao Leong sudah termasuhurnamanya semenjak 200-an tahun berselang, ia tersohor karena lihai dan tiada manusia yang bisa mengalahkan dirinya. Ilmu silat yang dimilikinya lihai bukan kepalang, dia pun lihai dalam ilmu pertabiban, ilmu bintang, ilmu alat rahasia, ilmu bangunan serta pelbagai macam kepandayan lainnya. Jangan dilihat dia berdandan sebagai tosup padahal sama sekali bukan anggota Sam Ching Kau, sepanjang hidupnya dia selalu berbuat kebajikan, berbudiluhur dan tak pernah banyak bertingkah, sehingga orang persilatan baik dari golongan putih maupun golongan hitam menghormatinya sebagai Cusim Cicu, manusia polos berhati merah. Sebenarnya rasa hormati NKHI terhadap Tio Biao Leong boleh dibilang cuma rasa hormat biasa, tapi setelah mendengar penjelasan dari Kian Kim Siang, apalagi setelah mendengar julukan sebagai sehati merah yang mulia, dari itu ia dapat menarik kesimpulan bagaimana kahwata orang tersebut, tanpa terasa-rasa hormatnya segera meningkat berlipat ganda. Di dalam ruangan besar berbatu kemala itu tidak ditemukan bekas-bekas pintu, di sini pun tidak nampak ruangan lainnya. Di bawah dinding gua sebelah timur terdapat sebuah rak kemala sebanyak dua buah, yang satu besar dan yang lain kecil. Kalau di rak besar bertumpuk aneka buku yang berisi pelajaran ilmu aneh, maka di atas rak kecil terletak berbagai macam bentuk botol kemala yang besar kecil tak menentu, isinya jelas adalah obat mestika semuanya. Waktu itu, TNKHI buru-buru ingin mendapatkan si Toan Kim Hong maka ia tidak tertarik untuk memperhatikan kitab-kitab pusaka tersebut. Sebaliknya dia sangat menaruh perhatian pada tumpukan botol porselen berisi obat, karena ia berharap bisa menemukan obat si Toan Kim Hong sehingga apa yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karena perhatiannya segera ditujukan ke arah rak kecil yang berisi obat-obatan tersebut. Setelah mencari sekian lama, akhirnya dia menemukan sebuah botol yang berisikan Kim Hong Giyok Lok Wan. Tak terlukiskan rasa kejut dan girang TNKHI setelah berhasil menemukan obat tersebut, buru-buru dia masukkan Kim Hong Giyok Lok Wan tersebut ke dalam sakunya, sedang terhadap obat-obatan lainnya ia sama sekali tidak tertarik. Sebaliknya Kian Kim Siang sedang dibuat kesem-sem oleh sejilid kitab yang sedang dibaca isinya. Perlu diketahui, kemujaraban obat Kim Hong Giyok Lok Wan yang berhasil didapatkan oleh TNKHI itu beratus kali lipat lebih hebat daripada buah tiang Kim Kho, setetes saja sudah cukup untuk membuat orang awet muda, bayangkan saja sampai di manakah rasa gembira TNKHI sekarang. Kini satu-satunya yang diharapkan olehnya adalah menemukan pintu keluar dari gua tersebut. Tapi empat penjuru ruangan besar itu merupakan dinding yang datar dan licin, bagaimanapun dia untuk berusaha untuk mencari dan memeriksa dengan seksama namun tiada suatu tanda pun yang berhasil dijumpai, terpaksa ia menghela nafas panjang dan menghentikan usahanya. Mendadak ia menemukan cahaya yang memancar dalam ruangan itu makin lama semakin redup bahkan warnanya turut berubah-ubah. Kalau cahaya yang memancar membawakan satu warna, maka cahaya itu pun menyorot ke suatu sudut arah tertentu, dari sana ia pun menyaksikan banyak sekali garis-garis lekukan yang tertera di atas dinding, ia menganggap garis-garis tersebut pasti menyimpan rahasia pintu keluar, maka dengan perasaan gembira dia melakukan pemeriksaan kembali. Tapi akhirnya kembali anak muda itu dibikin kecewa. Menyusul kemudian, dia seperti berhasil menemukan sesuatu di balik garis-garis yang melengkung tak karuan itu, dengan cepat ia seperti orang gila saja, menari dan mencak-mencak tiada hentinya sehingga seluruh ruangan itu seakan-akan dipenuhi dengan bayangan tubuhnya. Perubahan cahaya yang berwarna-warni itu dari melamban kini semakin cepat, akhirnya perubahannya sedemikian cepatnya sehingga tak bisa dirabah lagi. Sebaliknya bayangan tubuh dari TNKHI pun seolah-olah telah membaur dengan cahaya warna-warni itu sehingga tidak nampak pula bayangan tubuhnya. Waktu itu, Kian Kim Siang sedang terbuai oleh kitab pusaka yang sedang dibaca, terhadap apa yang dialami TNKHI ternyata sama sekali tidak merasakan. Menanti ia selesai membaca kitab itu dan menutupnya kembali, ia baru menyaksikan TNKHI dengan wajah merah membara sedang berdiri di tengah ruangan tanpa bergerak. Kian Kim Siang menjadi terkejut sekali, segera ia menegur, Pilote, kenapa kau untuk sesaat lamanya, TNKHI tidak memberikan reaksi apa-apa, karena itu kakek itu segera menarik tangannya. Siapa tahu belum lagi telapak tangannya menyentuh tubuhnya TNKHI, mendadak dirasakan olehnya seluruh badan TNKHI panas sekali bagaikan kobaran api, padahal kekatnya sama sekali tak bisa didekati. Kian Kim Siang termasuk seorang jago persilatan yang sudah lama termasuhur namanya dalam dunia persilatan, ketika menyaksikan kejadian itu tanpa terasa timbulah keinginannya untuk mencari menang sendiri maka dia lantas menghimpun tenaga dalamnya ke dalam tangan dan kemudian ia mencoba sekali lagi untuk menyentuh anak muda tersebut. Setelah tenaga dalamnya disalurkan ke dalam lengan, jangankan baru menyentuh barang yang panas membara, sekalipun suhu. Panasnya beberapa kali lebih hebat pun tak bakal sampai melukai dirinya. Tapi kenyataan berbicara lain, ketika tangan yang dipenuhi tenaga dalam itu mendekati tubuh TNKHI, panas yang seharusnya makin berkurang kini justru beberapa kali lipat lebih menghebat. Dalam keadaan seperti ini tanpa terasa dia lantas menjerit tertahan, Sam Kui Ching Wee dengan cepat dia menarik kembali tangannya dengan wajah kaget bercampur tercengang. Tak lama kemudian, dari tempat TNKHI berpijak muncul asap berwarna hijau yang makin lama semakin tebal, lalu batu kemala yang diinjak oleh anak muda itu mencair dan musnah, dari tempat itulah tiba-tiba muncullah sebuah gua besar. Sebaliknya tubuh TNKHI yang berdiri masih tetap berdiri mengembang pada posisi semula, dia tidak menjadi lebih rendah badannya karena punahnya batu kemala tadi. Setelah menyaksikan tenaga dalam TNKHI yang sempurna, Kian Tim Chiang tidak tahu haruskah merasa terkejut ataukah memuji, dia hanya merasa bila dirinya dibandingkan dengan pemuda itu sekarang maka keadaannya seperti rembulan dan kunang-kunang, kendatipun dia berhasil menguasai kepandaian silat yang baru dipelajarinya dari kitab pusaka, belum tentu kemampuannya bisa menyusul kemampuan anak muda itu. Padahal, dari mana dia bisa tahu kalau keberhasilan TNKHI barusan diperoleh sewaktu tubuhnya menari-nari tadi? Ternyata mengikuti perubahan cahaya yang berlangsung dalam ruangan itu, di atas garis-garis pada dinding yang disoroti secara bergantian itulah tercantum inti sari tenaga dalam yang dimiliki Tio Biao Liyong. Dasar TNKHI memang seorang pemuda yang cerdas, maka hal mana segera menimbulkan satu ingatan cerdik dalam benaknya dan membuat simhoat tenaga dalam itu pun segera dipelajari sampai selesai. Perlu diketahui, simhoat tenaga dalam milik Tio Biao Liyong merupakan sejenis tenaga dalam yang amat lihai dengan keistimewaan yang lain daripada yang lain. Inti sari dari tenaga dalam itu merupakan ketenangan yang diimbangi dengan gerakan, oleh sebab itu di dalam saat-saat latihan, dia harus menari-nari dan mencak-mencak bagaikan orang gila. Betul dengan care seperti ini, orang sukar untuk memahaminya tapi justru lebih mudah untuk dipelajarinya, tak heran kalau kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sekarang boleh dibilang merupakan nomor satu di dunia. Mengenai hal ini, TNKHI pribadi pun belum mengetahuinya. Begitulah, semakin tebal asap hijau yang mengepul keluar dari bawah kaki TNKHI semakin besar pula gua yang muncul di atas permukaan lantai ruangan itu. Tak lama kemudian, di bawah sana telah muncul kembali sebuah ruangan batu lainnya. Saat itulah, TNKHI baru berpekik panjang dan menarik kembali tenaga dalamnya. Dengan wajah berseri, ia lantas berseru, akhirnya kita berhasil juga menemukan jalan untuk keluar dari gua ini, pilote. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku benar-benar telah kau bikin kebingungan, seru Kiam Kim Chiang. Dengan sejujurnya TNKHI lantas menceritakan apa yang berhasil ditemukannya barusan. Mendengar perkataan itu, Kiam Kim Chiang menghelana pasti ada hentinya sambil memuji. Menyusul kemudian, TNKHI pun berkata lebih jauh, Tiyolo Chiampu telah meninggalkan surat yang menyatakan ilmu Heng Kian Singkang berhasil dikuasai. Maka dengan meleburnya dinding batu kemala kita bisa memasuki ruang penghubung rahasia di bawah ruangan ini untuk menemukan jalan keluarnya, Seandainya TNKHI tidak berhasil menguasi ilmu Heng Kian Singkang, apakah kita tak akan berhasil menemukan jalan keluarnya? TNKHI segera tertawa. Wah, aku rasa kecuali kita mengikuti Tiyolo Chiampu untuk berdiam di sini selama hidup sudah tiada kemungkinan lagi untuk bisa keluar dari gua ini. Sambil bergurau, kedua orang itu pun melompat masuk ke ruang rahasia lain di bawah tanah. Luas ruangan batu itu cuma satu kaki, di atas dinding penuh bergantungan batuan berwarna merah-hijau yang berwarna-warni, Sedangkan pada dinding lainnya penuh tergantung lukisan peta. Ternyata peta-peta tersebut melukiskan perut dari gua tersebut, Tampaknya ruangan itu bukan hanya dua buah saja, sedangkan batu-batu berwarna-warni di atas dinding lain adalah kunci untuk membuka pintu rahasia menuju ke ruangan lain. Sedang pada dinding sisanya yang satu, tidak terdapat benda apa-apa sedangkan lainnya berisikan penuh dengan tulisan. Pada kalimat yang pertama dicantumkan tulisan yang berbunyi demikian, Barang siapa dapat memasuki ruangan ini, dialah pemilik baru dari gua ini, segala benda yang berada di gua ini dihadiahkan kepada penemu tersebut. Kemudian diterangkan pula orang yang berjodoh itu tak perlu mempunyai ikatan hubungan sebagai guru dan murid dengan Tio Biao Leong, Tapi dilarang pula membocorkannya kepada orang lain. Pemilik gua baru boleh mengambil benda apa saja yang berada dalam ruangan itu, Daripada barang-barang tadi tidak terpakai, Apa yang dipikirkan TNKHI sekarang adalah berusaha secepatnya meninggalkan gua itu Dan menyelamatkan jiwasi pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian serta Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang terluka. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menyelidiki gua lainnya, Maka dengan suatu gerakan yang cepat dia segera menekan ke 81 butir batu yang berada di atas dinding itu. Sedemikian cepatnya gerakan tangan itu, membuat Kian Kim Sian yang begitu lihai pun tak sempat mengikuti gerakan tangannya itu. Ketika TNKHI selesai menekan ke 81 buah batu warna-warni tadi tampaklah dinding yang kosong tadi tenggelam ke bawah dan muncullah sebuah lorong rahasia. Tanpa membuang waktu lagi TNKHI segera melompat masuk ke dalam lorong rahasia tadi. Kian Kim Sian ragu-ragu sejenak, dengan berat hati dia berpaling dan memandang sekejap seluruh isi ruangan itu akhirnya dia pun mengikuti di belakang TNKHI dan menelusuri lorong rahasia tadi. Begitu mereka berdua sudah tiba dalam lorong tersebut, dinding batu tadi secara otomatis menutup kembali seperti sedia kala. Bentuk lorong rahasia itu menukik ke atas setiap peluhan langkah terdapat sebutir mutiara yang menerangi tempat itu. Dengan tenaga dalam yang dimiliki kedua orang ini, tidak sulit bagi mereka untuk melambung naik ke atas udara, begitulah setelah melakukan perjalanan berat selama satu jam lebih, lorong itu baru berubah menjadi datar. Kembali mereka berjalan berbelok-belok sekian lama sebelum tiba di ujung lorong di mana terdapat sebuah dinding batu menyumbat jalan pergi mereka. TNKHI segera melepaskan tiga sencilan ke atas langit-langit gua tersebut, mendadak di atas dinding batu itu muncul sebuah gua kecil yang luasnya cuma beberapa depa. Segulung hawa dingin yang amat tajam segera berhembus lewat dan menyegarkan badan. TNKHI segera melongo kebalik gua itu, tenaga dalamnya dihimpun dan memandang keluar dengan sorot metu yang tajam, ternyata di luar gua merupakan sebuah sumur yang sangat dalam, mulut gua itu berada tiga kaki di atas permukaan air tapi masih ada sepuluh kaki dari mulut permukaan sumur bagian atas. Beberapa butir bintang berkelip-kelip di mulut gua sana, tampaknya waktu itu hari sedang malam. Dengan menggunakan ilmu Sudkut Sintang, ilmu mengecilkan tulang, mereka menerobos keluar dari gua kecil itu, kemudian TNKHI menekan tombol rahasia untuk menutup kembali mulut gua tadi, setelah itu bersama Kian Kim Chiang, ia baru melompat keluar dari sumur tadi. Waktu itu rembulan sudah condong ke sebelah barat, bayangan kuil Sam Sin An berada di depan mata. Ternyata sumur itu letaknya berada di kebon belakang kuil Sam Sin An. Di sisi sumur tadi berdiri sebuah tugu peringatan yang bertuliskan, Bu Sim Ching setitik cahaya lentera yang amat lirih memancar keluar dari balik kuil, secara lamat-lamat terdengar suara isak tangis berkumandang keluar memecahkan keheningan. Tak usah dipikir pun TNKHI sudah tahu kalau orang yang sedang menangis adalah Ciu Tintin, mungkin gadis itu mengetahui kalau dia tercebur ke dalam jurang maka dengan sedihnya menangis terseduh-seduh. TNKHI segera merasakan hatinya menjadi panas, tubuhnya segera bergerak ke depan. Sebenarnya dia hendak menghibur gadis itu, tapi kemudian khawatir kalau perjalanannya akan tertunda lagi, terpaksa sambil mengeraskan hati dia mengurungkan niat tersebut, bersama Kian Kim Siang berangkatlah mereka berdua menuju ke bawah gunung. Setelah berlarian seperti tanak nasi kemudian, TNKHI segera berpekik nyaring tanpa kuda hitamnya meringkik panjang dan segera berlarian mendekat, Begitu bertemu dengan pemuda tersebut, kuda tadi segera mencak-mencak kegirangan. Oleh karena TNKHI harus buru-buru kembali ke rumah untuk menolong si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian, ia tak dapat melakukan perjalanan bersama Kian Kim Siang, maka kedua orang itu pun berjanji akan bertemu lagi di Kuil Xiong Gak Byo di Bukit Xiong San bahkan meminta kepadanya agar menyampaikan kepada Tian Pek Klo Jain bahwa dia akan pulang beberapa hari lagi. Diiringi ucapan sampai jumpa, TNKHI segera melarikan kudanya kencang-kencang menuju ke Oulam. Sementara itu, Sam Ji Sini sebenarnya ada maksud untuk memenuhi keinginan TNKHI. Sewaktu pemuda itu berkunjung ke puncak Sam Yang Hong, sebenarnya dia orang tua tidak pergi. Setelah mengetahui maksud kedatangan TNKHI, dialah yang memerintahkan Bu Nainai untuk mengucapkan kata-kata tersebut sedang dia pergi mengambil si Toan Kim Hong. Tentu saja dia berkata demikian kepada TNKHI bukan lantaran maksud jahat, dia berhasrat untuk mencoba si anak muda itu. Kemudian sewaktu TNKHI berangkat sendiri ke puncak Sam Yang Hong untuk memetik daun si Toan Kim Hong, Ciu Tintin yang merasa tidak tentram hatinya secara diam-diam mengikuti dari belakang. Tapi akhirnya dia menyaksikan TNKHI terjatuh ke dalam jurang tanpa mampu untuk memberikan bantuannya. Peristiwa yang berlangsung secara tiba-tiba dan di luar dugaan ini tentu saja membuat Ciu Tintin menjadi sedih sekali. Tujuan mereka semula sebenarnya hanya ingin mencoba diri TNKHI, walaupun niat tersebut kemudian berhasil tercapai, tapi akibatnya pemuda itu tercebur ke jurang, bagi Ciu Tintin hal ini boleh dibilang merupakan suatu peristiwa yang patut disesalkan. Siapa sangka justru gara-gara mendapat bencana, TNKHI malah berhasil menemukan suatu penemuan yang luar biasa, bahkan berhasil melepaskan diri dari bahaya. Tapi oleh karena TNKHI terburu-buru hendak menyembuhkan luka dari Pek Leng Sian Chu, ia sampai tidak menjumpai Ciu Tintin lebih dulu, gara-gara peristiwa ini akhirnya terjadilah banyak kejadian yang memusingkan kepala di kemudian hari, tapi apa boleh buat? Mungkin itulah yang dinamakan sebagai takdir. Dalam pada itu, TNKHI dengan melarikan kudanya siang malam tanpa berhenti akhirnya pada hari ke-10 ia berhasil tiba di depan lembah di mana si pendendam Raja Akhirat Kui Keng Tian berdiam. Waktu itu TNKHI benar-benar merasa gembira sekali sehingga tanpa terasa dia mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring. Berpisah hanya 10 hari, tenaga dalamnya telah mendapat kemajuan yang pesat sekali, begitu pekikan tersebut berkemandang, bergemalah suara keras yang memekatkan telinga membelah angkasa. Beberapa tebing dapat dilalui dengan cepat, akhirnya sampailah dia di depan rumah si pendendam Raja Akhirat Kui Keng Tian. Saking girangnya, TNKHI merasakan jantungnya seolah-olah hendak melompat keluar, ia menarik napas panjang-panjang untuk menyegarkan pikirannya, kemudian baru melambatkan larinya kuda mendekati gua tersebut. Siapa tahu baru saja dia berada di beberapa kaki dari gua tersebut, mendadak dari balik gua itu terdengar seseorang membentak keras, bocah keparat, licit benar kau. Jangan harap kau bisa melarikan diri lagi pada hari ini, hayo cepat turun dari kudamu dan menyerahkan diri, daripada Nona harus turun tangan sendiri karena mendengar bentakan keras, TNKHI serta merta berpaling ke arah mana berasalnya suara bentakan itu. Ternyata Nona yang sedang marah-marah itu tak lain adalah Nona Tin atau Tin Un yang pernah dijumpai di Bukit Wan Keng San Tempo Hari. Di belakang tubuhnya sekarang selain berdiri si nenek yang berwajah penuh keriput, tampak juga empat orang kakek, ditinjau dari sorot metu mereka yang tajam, dapat diketahui kalau mereka memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Wajah keempat orang itu penuh diliputi oleh perasaan gusar dan hawa membunuh yang tebal, dengan sorot metu yang tajam mereka sedang mengawasi TNKHI tanpa berkedip. TNKHI jadi tertegur dan tidak habis mengerti, dia tak tahu dalam hal apakah telah menyalahi Nona Tin Un sehingga begitu benci dan marahnya Nona itu kepadanya. Dia segera melompat turun dari kuda hitamnya, kemudian sambil menjurah ia berkata, Aku adalah TNKHI, Nona Tin mungkin kau telah salah melihat orang HMMM, sampai menjadi abu punonamu tetap bisa mengenal kau sebagai TNKHI, jawab si Nona Tin dengan suara dingin, sungguh keji hatimu. Kau, kau adalah manusia keparat yang membalas air susu dengan air tuba, ketika berbicara sampai di situ, meledaklah isak tangisnya dengan amat sedih. TNKHI yang didamprat menjadi semakin termangu dan tidak habis mengerti, dia tidak mengerti apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Ketika si nenek itu menyaksikan Tin Un menangis dengan amat sedihnya, cepat-cepat dia menghibur, Nona Un, jangan sedih, inilah kesempatan yang baik bagimu untuk menuntut balas, kau seharusnya gembira, kenapa sekarang malah menangis? Kalau kau merasa sedih, keparat itu pasti akan makin gembira, kemudian dengan wajah bengis dan penuh perasaan dendam, ia membentak ke arah TNKHI. Manusia bermuka orang berhati binatang, tunggu saja pembalasan dari kami nanti, sekarang Hayor masuk ke dalam TNKHI melongo dan merasa tidak habis mengerti, dia tidak tahu apa yang telah berlangsung di sana, hanya pikirnya, Aha, setelah bertemu dengan si pendendam Raja Akhirat Kwik Ciam Pual, duduknya persoalan pasti akan menjadi terang kembali, buat apa aku musti banyak berbicara sekarang, maka tanpa membantah atau mengucapkan sepatah katapun, dia lantas membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam gua. Tin Un, si nenek dan keempat orang kakek itu segera mengikuti dari belakang TNKHI seolah-olah sedang mengiringi buronan saja. Walaupun TNKHI tidak takut dituduh melakukan sesuatu tapi dengan berlangsungnya peristiwa ini, maka semua rasa gembira yang semula menyelimuti hatinya kini hilang lenyap tak berbekas. Gua yang berapali jauhnya itu terasa begitu jauh dan tak habis-habisnya untuk dilalui dalam perasaan gunda seperti ini. Ketika mereka hampir keluar dari gua tersebut, si nenek yang berada di belakangnya segera bersuit nyaring, seakan-akan sedang memberi tanda rahasia kalau mereka telah kembali. Betul juga, baru saja TNKHI keluar dari gua dan memasuki kebun bunga tampaklah Wee Chun Suu Chai Seng Tioksian telah munculkan diri dengan langkah cepat. TNKHI segera merasakan hatinya lega sekali setelah melihat Wee Chun Suu Chai Seng Tioksian juga berada di sana, sekalipun perkenalannya dengan orang itu cuma sebentar tapi dia merasakan suatu kecocokan dengannya membuat ia menaruh pandangan lain terhadap orang si Seng ini. Maka dia pun lantas berseru. Saudara Seng, kebetulan sekali kalau kau pun berada di sini, Siau tersengaja mencarikan obat untuk gurumu dan sekarang telah ku dapatkan, tapi entah mengapa ternyata Nonatin menaruh kesalahan paham terhadap diriku. Harap saudara Seng bersedia untuk menjelaskannya, ucapan hangat dari TNKHI ini hanya disambut dengan dengusan dingin dari Seng Tioksian, malah kemudian dia berkata ketus, kau tak usah menguatirkan keadaan luka yang diderita oleh guruku lagi, ucapan mana segera membuat TNKHI tertegun, dia segera salah mengartikan perkataan itu, maka kembali ucapnya, bagaimana dengan keadaan kuik lociampu? Siau tersampai datang terlambat, guruku telah sembuh Wee Cun Suu Chai Seng Tioksian menengus dingin. Ia tidak banyak berbicara, jelas terhadap TNKHI pun sudah menaruh kesalahan paham. Bagaimanapun TNKHI adalah seorang yang angkuh dan tinggi hati, setelah pembicaraannya terasa tidak cocok, maka dia pun tidak banyak bicara lagi, dengan langkah lebar pemuda itu melangkah masuk ke dalam rumah gubuk. Di depan pintu tampak si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian berdiri di situ. Dengan luapan gembira, TNKHI segera berteriak, kuik lociampual, tapi sikap maupun mimik wajah dari si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian segera menyumbat kata-kata berikutnya. Tampak si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian bertelit ke samping, kemudian katanya, kebetulan sekali Tita Ihiap datang kembali ke sini, silahkan ternyata nada pembicaraannya pun tidak bersahabat. Diperlakukan secara kasar berulang kali, berubah juga paras muka TNKHI, dengan hati mendongkol dia segera melangkah masuk ke dalam rumah gubuk itu.